Buat teman-teman yang semangatnya sekolahnya. Kita baru kembali ke sekolah satu hari, banjir lagi kita kembali ke sini. Kemudian kita kembali ke sana selama 10 hari. Dan 10 hari kita kembali ke sini, sekarang sudah hampir 3 minggu lah sekarang. Mau pengaruhnya nggak sih ke tingkat kehadiran sekolah? Memang, apalagi dengan banjir yang sekarang ini melebihi dari universitas seperti biasanya. Kalau biasanya 2 meter di sekolah sekarang lebih dan sekarang yang hari itu hanya 61% ya. Karena mereka terjebak banjir. Karena air datang itu sekitar jam 2 malam. Ibu, kelihatin nggak sih ibu lihat siswanya ibu, berikutnya ibu, belajar di bawah? Ya, kemarin kita sudah berusaha ya ke PBDB Kabupaten Bandung untuk membantu bantuan matras ya. Tapi sampai saat ini belum tiba. Dan ini ada beberapa ikan plastik itu 2 dari orangtua yang secara pribadi ya. Terus yang 2 lagi dari kasih curriculum. Dan 2 lagi pusat kita ya seadanya. Dan memang, kalau misalnya banjirnya seperti sekarang kami lah hampir lah hampir 61%. Kalau kemarin hari Senin kan bisa sekali. Itu hal-hal hanya 70 orang. Hanya 70 orang. Dari berapa ratus siswa bu? 220. 220 hanya hadir 70 orang pas hari Senin? Pas kalau hari Kamis, kita terpaksa belajar di rumah, karena ini terendam banjir juga, sampai satu mata kaki. Jadi saya kemulakan lagi, dan anak yang hadir kurang lebih 20 orang. Itu kan banjirnya sangat besar waktu itu. Ujian kapan, kelas 6? Ujian, tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Aprile? Iya. Terus ujian sekolah. 15, 16 besok. Kalau ini belajar tanpa meja, tanpa bangku, gimana dirasanya? Rasanya nggak enak. Nggak enak ya? Dingin atau gimana? Dingin. Udah berapa hari belajar disini? Hampir. Hampir, sebulan. Sebulan. Kenapa itu dipindahin ke sini? Sekolahnya kembali? Soalnya di situnya banjir. Di sekolahnya? Banjirnya segimana di sekolah? Apur. Apur? Oh. Pengennya seperti apa tuh? Pengennya kayak gimana? Pengennya kayak gimana? Pengennya. Pengennya? Kita banjir lagi? Kita banjir lagi ya. Pengennya kayak gimana? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton